Intro Perlombaan MTK dan Nasit yang ke-8 di tingkat pelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berjalan dengan hikmat. Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan lomba MTK dan Nasit yang dilaksanakan setiap tahun ini dibuka di kantor pelurahan dengan dihadiri oleh Kepala Lurah, Babin Kam Titmas Polsek Polres Asahan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Asahan, religius, sehat, cerdas dan mandiri, maka perlombaan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan berbudaya. Pelaksanaan MTK dan Festival Nasit di Kelurahan Lestari tahun 2018 ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diadakan pemerintah Kabupaten Asahan. Kegiatan ini memiliki tema mengwujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan berbudaya. Kegiatan ini merupakan apresiasi pemerintah kepada masyarakat untuk mengkaji dan memahami agamanya. Harapan kami dengan terlaksananya kegiatan ini, kami harapkan kepada generasi muda yang ada di Kelurahan Lestari terhindar dari kenakalan remaja dan bahaya narkoba. Semangat untuk membaca Al-Quran mulai sejak dini terus tertanam, sehingga kedepannya para generasi muda akan tertanam kecintaan membaca Al-Quran. Selain itu dapat menghindari kenakalan remaja dan menjauhkan generasi muda dari bahaya narkoba. Sebelumnya kami sangat berapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Asahan, terutama kepada pihak Kelurahan yang sudah menyelenggarakan festival nasib serta MTQ untuk kepentingan anak-anak untuk menjaga dari hal-hal buruk dari kehidupan mereka yang akan datang. Dan juga kami dari pihak polisian, pemerintah asahan, terutama kami dari Bambing Kam Timas, juga berharap agar anak-anak terhindar dari pada narkoba ataupun tindak kriminal yang lain. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!